hai oke kawan-kawan semua di video kali ini kita mau sharing soal pembahasan gimana burung kenari betina supaya tidak sering jom solusinya cukup simple ya kawan-kawan semua kita lihat ke sarang-sarangnya ya temen-temen sini ada juga ada yang satu baru menetas ya temen-temen ini saya lagi mengganti dipakan ternyata indukannya lagi membawa bekas telur ya kita lihat hai 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 selamat menikmati nah disini kawan-kawan kita mau ngasih tahu buat burung genari betina disini pakannya kalian harus selalu pakan kiluan ya teman-teman jangan dikasih pakan kemasan ya nah disini airnya harus pakai tabung dispenser ini ya ini fungsinya begitu si burung kenari betina lagi mengeram begitu minum biar tidak mandi karena lo mandi misalkan mandi terus naik ke sarang itu kan romantis basah nah disitu ya fungsinya jadi akan kadang-kadang ada yang menetas kadang ada yang ada yang jong ya jadi kalau begitu si betinanya lagi udah mengeram kalau dikasih vitamin disini suka paling sering dikasih vitamin buat hindukan kalau udah mengeram ini disetok ya vitaminnya sampai menetas soal pakannya juga harus tetap ya pakan kiluan ya teman-teman semua nah cuman itu aja ya kawan-kawan semua itu sebenarnya simple ya nah disini juga sama di bawah nah disitu ada bekas telur berarti di atas sarang itu indukannya lagi apa lagi menetas sekayanya ya kalau sudah menetas begitu kalau baru ada yang satu menetas biarkan dulu sampai berapa biji menetas ada yang jong ada yang tidak nanti di cek kalau sudah menetas semua nanti soal kasih pakan sayurannya saya sarankan kasih sayuran sawi putih ya teman-teman kalau kasih sosin itu sebenarnya gak apa-apa cuman kurang ya proteinnya jadi kalau sawi putih kan agak lembut jadi mudah yang melolongannya jadi cepat besar atau kasih telur puyuh juga lebih bagus ya kawan-kawan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel selalu biopisial di video kali ini saya mau sharing soal pembahasan tindukan burung kenari betina ya kawan-kawan semua yang belum bergabung silakan ditekan tombol subscribe dan juga aktifkan juga ya lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dari youtube channel selalu lupusial disini ada yang request selesai katanya dia sering mengalami jauh terus ya entah kenapa dari si pejantannya entah dari indukannya ternyata dari indukannya nah disini dari pengalaman pribadi saya ya kawan-kawan alhamdulillah dari nol sampai air sampai detik ini pun juga selalu lancar lancar ya sebenarnya simple kawan-kawan jadi begini ya yang pertama dari minum airnya harus menggunakan tabung dispenser yang kecil ya tadi videonya sudah ada yang kedua dari pakannya harus pakan kiluan atau oposan jangan diberi pakan kemasan ya teman-teman jadi kalau dikasih pakan kemasan itu proteinnya tinggi sebenarnya kalau dikasih kemasan ada yang sebagai kasih kemasan kadang-kadang bisa lancar kadang-kadang enggak itu tergantung kualitas tubuh tubuh kenarinya ya jadi sebelum kita sampai air sampal awal itu dari pengaraman sampai menetas kemas yang terutama sebelum mengeram nih sebelum mengeram kan biasanya kalau saya dikasih vitamin ya seperti biasa 5 tetes kalau jika sudah mengeram apa mengeram itu vitaminnya di stok airnya air biasa saja lalu makanya makan kioan ya jangan kemasan saya sarankan kalau buat apa buat ternak pemula atau apalagi yang pemula harus terbih dahulu harus nah disini kalau dikasih itu apa pakan kemasan itu proteinnya tinggi ya jadi bisa mengalami seperti dong atau malas mengeram nah itu efeknya jadi kalau sudah kalau menetas itu biasanya 14 hari atau 2 minggu ya kawan-kawan jadi kalau sudah menetas 1 atau 2 3 kalau semuanya sudah menetas atau ada yang 21 yang apa yang langkah kedua itu kasih 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 sayuran sayurannya terutama kasih sayuran sawi hijau ya sawi putih kalau kasih sosir sebenarnya itu jelek ya terutama sawi putih sama atau tuju terutama keanakan pilih ikannya biar cepat tumbuh dan besar ya pokoknya selalu sehat sehat itu membuat lebih posturnya meningkat lagi buat si pilih ikannya jika indukannya muloloh terutama kan kalau sawi putih itu lembut ya teman-teman jadi apalagi kalau bisa ya pakai telur bebek ya telur bebek itu pasti yang diambilnya kuningnya saja nah sampai disini saja ya kawan-kawan semua saya tidak bosan mengingatkan kawan-kawan semua yang ada menyimak video saya yang belum bergabung silahkan diaktifkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan begitu saya upload video youtube channel seluruh siang terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir sampai disini saja ya kawan-kawan semua sampai jumpa kembali salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.